Terlepas dari masalah perpajakan yang mendera, Google Indonesia berupaya untuk membantu pengusaha kecil agar lebih melek teknologi. Melalui serangkaian pelatihan, Google berharap pengusaha yang telah go online nantinya bisa berkontribusi kembali pada pendapatan Google. Google Indonesia mendata 80% usaha kecil menengah yang memasarkan produknya via online berkembang lebih cepat dibanding yang tidak online. Melalui program Gapura Digital, pelaku usaha di 10 kota besar bisa mengikuti program pelatihan panduan dunia digital dan mengoptimalkan website. Diharapkan pelaku usaha yang sudah go online bisa menggunakan AdWords, yakni layanan berbayar per klik pada saat mesin pencari bekerja dengan memperhitungkan relevansi jarak dan hit rate sehingga kualitas penelusuran menjadi lebih baik. Kita berharap UMKM yang kita latih dan yang punya kehadiran online ini, sebagian dari mereka akan mulai merambah dunia luar, di luar. Jadi nggak hanya katakanlah kota mereka, tapi juga di luar kota mereka, seluruh Indonesia, global. Dan di sini iklan seperti AdWords akan bermain peran. Meski menyambut baik program tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menantang Google membentuk ekosistem pelaku usaha ini agar mendapat akses permodalan keperbankan melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Bukan hanya itu, pemerintah menantang Google menerapkan Gapura Digital bagi UKM di wilayah Indonesia Timur. Itu kan rekordnya ada, itu memudahkan untuk KYC dari perbankan, tapi sebelum KYC-nya dibuatkan aksesnya dahulu. Jadi otomatis yang pakai Gapura, dia terkoneksi dengan misalkan sistem di perbankan atau Kementerian Koperasi dan UKM. Sejalan dengan program itu, jaringan broadband internet di Indonesia akan dikembangkan hingga ke 500 kota sampai 2019 dengan mengandalkan pala paring. Adapun pada 2021, Indonesia ditargetkan bisa memiliki satelit khusus internet agar tak ada lagi daerah yang tidak dialiri internet. Desi Aritona, Jakarta